Intro Anda kembali di TalkPolitik with Reinhardt Masih bersama dengan saya Reinhardt Sirait Dan sudah bergabung bersama dengan kami Ada Gus Jazilul Fawait Wakil Ketua Umum dari Partai Kebangkitan Bangsa Gus Jazil, apa kabar? Alhamdulillah baik Reinhardt Duduknya sudah di sebelah Bang Rodin Halit Ini tidak ada maksud apapun ya Karena kemarin kan belum lama baru habis ketemu Tapi saya harus tanya ke Gus Jazil Setelah bertemu dengan Golkar Kemarin, apa Perkembangannya, apakah Tetap bersama dengan Gerindra atau mulai Pikir-pikir lagi setelah Golkar mulai menggocek Jadi Alhamdulillah pertemuan kemarin Itu sebenarnya Orang menyebutnya silaturahmi ya Tapi bagi kami saya Ini namanya piknik Piknik politik Karena sebenarnya Pak Elangga juga Punya rumah, namanya KIB Kita juga punya rumah Namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Nah mungkin di dalam rumah itu butuh hiburan masing-masing Saya gak harus piknik Nah di dalam piknik itu tentu Kalau di dalam, misalnya namanya Tata Buralam Jadi berpikir mungkin ada sesuatu yang berbeda di masing-masing rumah itu Yang bisa jadi saling bertukar informasi Mencari apa, begitu Nah Saya hanya mengambil nilai positifnya saja Bahwa Kerumitan di masing-masing rumah koalisi yang ada ini Memang ada kerumitan ya? Nah itu pertanyaan saya Apa artinya pengakuan ada kerumitan ya? Kerumitan dong Karena beliau paling pertama deklarasi sampai hari ini juga gak ada pasangan capres-cawapresnya Kalau itu gak disebut rumit apa? Strategi, strategi Iya Nah demikian juga di koalisi-koalisi yang lain Nah sehingga silaturahim atau piknik ini akan memperluas cakrawala menurut saya Oke Nah bagi PKB Yang selama ini memang sukanya memang silaturahim Akan menambah energi Nah Tapi jangan renhat kemudian pertanyaannya Ini untuk semacam Apa ya Alat pengaman begitu Kalau terjadi sesuatu di masing-masing rumah Nah itu namanya kita berpikir negatif Nah positifnya Kehadiran Golkar Atau jika Golkar bersama-sama dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Atau sebaliknya Akan lebih menguatkan rumah besar yang dibangun Kalau itu terjadi Maka saya bisa mengatakan Siapapun pasangan yang muncul dari kedua koalisi yang bergabung ini Dialah pemenang Oke Kerumitannya koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini apa Gus? Sebenarnya Perasaan Pak Erlang Pak Prabowo Kemudian katanya cawapresnya Pak Muhaimin Artinya diakui dong ada kerumitan juga di dasar Ya tentu Apa namanya Kerumitan dalam sisi proses dan cara pandang masing-masing Ada yang bilang bahwa Ini harus segera diputuskan Cawapres-cawapresnya Supaya kita bisa menyusun platform Dan kita mulai jalan untuk kampanye Namun sebagian yang lain bilang Enggak usah Ngapain jauh-jauh hari Kita akan mengundang musuh Nah ini kan kerumitan-kerumitan Nah kalau di KIB lebih rumit lagi tuh Belum ada cawapresnya ya Kalau nyanya belum jelas siapa Gitu Tapi seringkali deklarasi bolak-balik Nah Tapi itu gak ada masalah Karena memang Itu bagian dari dinamika politik Tidak disebut itu bagian dari kelemahan Atau dari kelebihan Itu hanya dinamika biasa Nah Justru Saya merasa bahwa Pak Erlangga yang kemudian hari-hari Akhir-akhir ini Sebagai master lah Golkar ini kan partai lama Termasuk yang sebelahnya Termasuk Anuddin Kalau sudah turun ke gelanggang Artinya Master sudah main Nah gitu Kita gak tahu juga arahnya akan kemana Kalau persepsi saya Masih rumit saya disitu Siapa tahu Disitu ada permainan-permainan canggih Saya gak tahu Jadi Anda pun belum tahu ini arahnya mau kemana? Setidaknya kalau di Koalisi Kebangkitan Universitas Raya Arahnya jelas Bahwa kami dengan Gerindra sudah bersepakat Ada empat poin kesepakatan Kita akan bisa menambah Partai Koalisi Urusan Capres-Cawapres Ada di tangan Pak Prabu dan Gus Moeimin Nah Tapi di urusan yang lain Saya tidak tahu Mungkin dengan piknik itu Akhirnya tahu Oh disana ternyata juga ruwet Jadi gitu Bayang-bayang juga tidak ada Mau berangkat bareng kapan juga gak jelas Ya sudah gak ada soal Karena itu bagian dari dinamika Karena Pak Yunarto juga yang kadang-kadang sering Mengatakan Belanda masih jauh Belanda masih jauh Akhirnya partai-partai Merasa bahwa Belum punya kepentingan Untuk segera mendeklarasi Piknik dulu Saya Kalau saya pribadi Jangan begitu dong Jangan Belanda masih jauh Karena tugas partai itu melahirkan Kader Hari ini Harus disampaikan kepada publik Ini kader saya Supaya dinilai Oke jadi konkretnya adalah Jangan dibungkus dalam karung Atas nama Belanda masih jauh Ini dibungkus terus ya Dibukanya kapan Nanti kemas atau Jadi konkretnya adalah Pertemuan dengan gelukar kemarin Adalah upaya untuk Memastikan bahwa Ketua umum Anda Ini bisa maju Di gelagang Pilpres Begitu Ya tentu Kita sedang berupaya itu Karena itu amanat dari mutamar Setiap perjuangan Kan setahap demi setahap Harus kita lakukan Dan kita gak boleh putus asa Apalagi Waktunya masih cukup Dan kami juga membangun koalisi Juga sudah benar Tracknya Gitu Sehingga buat kami Hakul yakin nanti Ketua umum kami Akan melenggang Untuk bisa masuk Dengan cara apapun Dengan usaha apapun Tentu kami juga punya Kalkulasi-kalkulasi Oke Nah kalau disitu ada Pak Elangga Kalkulasinya mungkin Lebih gede tuh kalkulatornya Oke gimana Bang Rudi tadi Mas Soto katakan Ini yang tengah Yang tengah Di Diorkestrasi oleh Golkar ya Mas Soto ya Soal bagaimana Kemudian koalisi-koalisi ini Yang goalnya ada Tujuan ada lagi-lagi Soal capres sebetulnya Jadi setiap Menghadapi kontes Statisi politik Setiap partai Pasti punya strategi sendiri Masuk KIB Jadi kebetulan Gus di Golkar itu Banyak yang mencintai bola Termasuk saya Mantang ketua PSSI kan Jadi dalam ilmu sepap bola Itu ada tiga manajemen itu Kapan menyerang Kapan bertahan Kapan delay Nah itu Jadi ada waktu Bying time gitu Nah kita lihat Setelahnya apa Si ini partai ini Calonnya siapa nih Si ini calonnya siapa Nah baru kita lihat Kalau calonnya KIB Misalnya Pak Erlangga begini Bisa gak berhadapan nih Nah kalau gak bisa Apa alternatifnya Gitu Kalau bisa Atau kurang bisa Kita bisa kan Seperti itu Jadi tidak ada kerumitan Sama sekali Ini hanya soal Timing saja Dulu karena belum ada Yang muncul sekarang Teknik terbaik itu Menyerang Pertahanan yang badan Sepak bola itu menyerang Sekarang KIB menyerang terus nih Karena penyerangan KIB Makanya datanglah Bang Surya Datanglah Kak Cahimin ketemu Tapi saya tidak tahu Siapa yang mengundang Atau sama-sama Sama-sama kebetulan ketemu bersama Atau janjian saja Tapi yang pasti begini Sama dengan PKB Dalam utamanya Sudah menetapkan Pak Cahimin Gorkar Itu konstitusinya jelas kali Memutuskan perlangganan dalam Munas Yang bisa merobohin Munas Saya kata kalau P3 Kalau Gorkar Tidak bisa diroboh oleh institusi mana pun Kecuali Munas Nah oleh karena itu Seluruh instrumen partai Gorkar Itu seluruh sumber-sumber Sekarang mengerakkan Untuk Apa namanya Pak Erlangga jadi capres Makanya di ulang tahun kemarin Dimana di muka Bapak Presiden Jokowi Itu satu ruangan itu Puluhan ribu orang Itu semua Mendengung-dengungkan Pak Erlangga sebagai jawab-jawab Presiden Tidak ada keraguan sedikit pun Yang dijawab oleh Pak Pak Jokowi Pada saat itu Dengan spontan juga beliau Artinya kalau Pak Erlangga Tidak berhasil maju Ada kemungkinan Munas itu terjadi Munas Kalau misalnya nih Misalnya Pak Erlangga Menyatakan Dia tidak akan maju Kemudian diganti oleh siapa Maka ini harus dimunaskan Untuk mengganti itu Karena Munas Menyatakan Pak Erlangga Tidak bisa Mengganti nama capres Atau mengganti ketua umum Mengganti nama capres Mengganti nama capres Seolah ada dinamik kalian disitu Itu saya tidak tahu Gimana Mas Soto Mencermati Ada kemudian PKB Yang tadi mengatakan Ternyata ada kerumitan-kerumitan Tersendiri dalam koalisi Dari kacamata Mas Soto Apa yang paling rumit Apakah nama-nama yang muncul Sekarang tidak merepresentasikan Toko-toko partai Atau bagaimana sebenarnya Ya kalau Tadi kalau analogi sepak bola ya Betul Menyerang adalah Pertahanan terbaik Tapi kan Yang bisa melakukan itu Hanya yang nafasnya kuat Dari skillnya seperti apa Jadi saya sih merasa Hampir semua Sekarang lebih ke arah Strategi delay tadi Gimana Membaca lawan dan Karena memang betul Kita bukan sedang berbicara Di bulan Agustus 2023 Yang deadline-nya itu Tinggal sebulan lagi Enggak Ini masih ada Sekitar waktu 8 bulan Sampai tengkat waktu Tendiri pendaftaran Jadi yang Sedang dilihat Kan adalah Upaya saling mengintip Yang pertama Sehingga kemudian Segala sesuatu yang Tadinya dianggap ideal Tapi kemudian Ditabrakkan dengan realita Ternyata menjadi tidak ideal Mereka harus membuka Berbagai kemungkinan baru Tadi contoh konkretnya Seperti itu Betul Caimin Sudah diputuskan Muktamar Untuk maju capres loh Bukan cawapres Lalu kemudian Erlangga juga capres Tapi kan bertabrakan Dengan fakta Mohon maaf Kalau dalam ilmu survei Mereka tidak terlalu diminati Secara elektoral Itu yang menyebabkan Mengapa kemudian Ada Apa ya Tanda kutip Koalisi Antara Girindra dengan PKB Itu kan upaya Untuk kemudian Masuk dalam wilayah Kompromistis tadi Ada upaya Untuk kemudian bergabung Dengan KIB Tanpa kemudian Golkar memaksakan Saat ini harus Mas Erlangga Tapi kan tadi Yang sedang dilakukan Dengan pertemuan partai-partai lain Di dua koalisi ini Kan adalah Tadi Membuka segala kemungkinan Sehingga kemudian Yang tadinya terasa tidak mungkin Menjadi mungkin Contoh konkretnya Saya sebutkan tadi Ketika Mas Erlangga Merasa sadar diri Tidak bisa Berhadapan dengan Ganjar Atau Anis Atau Pak Prabowo Kalau satu Atau dua Di antara ketiga nama itu Kemudian tidak maju Itu kan kemudian Membuka peluang Mas Erlangga Tapi bisa jadi menarik juga Misalnya itu terjadi Yang terbuka kemungkinan Untuk maju Bukan Mas Erlangga juga Saya imin Kemudian merasa Punya kesempatan juga Jadi itu yang saya sebutkan Kita betul-betul Masih melihat Situasi yang sangat Liar Random Dan sampai terakhir Masih bisa terjadi Nama siapa yang menurut Mas Toto Itu bisa sangat Mempengaruhi Partai-partai ini Apakah nama Pak Anis Kalau maju Atau Pak Ganjar Atau nama siapa Pertama yang akan Berpengaruh menurut saya Adalah kalau PDI Perjuangan Sudah memutuskan Ganjar Partai yang kuat Langsung memenitresul Karena kalau sudah Memutuskan Ganjar Mereka sudah pasti maju Berarti Terburuk tidak dapat Partai pun akan Pasti maju Anis Walaupun sudah deklarasikan Kan masih ada Tandatnya besar Betul nggak tiga partai ini Akan kemudian Solid gitu kan Pak Prabowo Ya saya tidak tahu Akan solid atau tidak Tapi Yang akan menentukan adalah Kepastian mengenai Tiga nama itu Salah satunya adalah Kepastian mengenai Ganjar maju atau tidak Misalnya ada pertanyaan menarik Kalau misalnya Anis tidak jadi maju Sesuai dengan rumor Macem-macem Ada pertanyaan lain kan Kalau Anis tidak maju Jangan-jangan Ganjar Belum tentu bisa maju Sehingga bisa masuk ini Ketua-ketua Ketua-ketua Para Pol ini Tiga nama itu Hanya Pak Prabowo Jangan-jangan Caimin dengan Erlangga berpikir Jadi Capres aja sekalian Jadi Capres Ini apa ya Tebak-tebak buah manggis Tapi menurut saya Konkret Dan pada akhirnya Koalisi ini akan berbicara Mengenai Capres kayak seperti apa Dan disitu Golkar kemudian juga punya peran Untuk memainkan itu Untuk mengatur Bukan mengatur ya Maksudnya Mungkin mengacak kah Atau Mengorkestrasi Supaya kemudian Bisa punya peluang Untuk maju Begitu Dibandingkan nama-nama yang lain Panario kan lebih mungkin banyak tercipta Ketika kemudian komunikasi sudah terbuka Dengan siapapun Dan pintarnya Golkar Adalah dia mengambil peran Rata-rata Menjadi pemimpin Dalam setiap isi yang dimainkan Baik itu KIB Atau dalam misalnya Pertarungan namanya Profesional tertutup dan terbuka Oke Gus berarti PKB juga punya kemungkinan Untuk tidak jalan lagi dengan Geri Gerakkah keluar dari koalisi Ke koalisi yang lain Kalau melihat tadi Analisis dengan Mas Otto juga Jadi tadi yang Mas Otto Sampaikan itu Teori kompromi Karena apa? Karena partai-partai ini Dipaksa Untuk berkompromi Karena ada Ambang batas Nah kalau teori kompromi minimalis Di Nantotul Ulama Atau di NU itu Ada-ada Giyom La yutrohukulu Ma la yutrohukulu La yutrohukulu Jika tidak dapat Semuanya ya Jangan tinggalkan semuanya Sama saya tidak dapat ya Nah gitu kira-kira gitu Nah itu teori Nah teori ini Berlaku oleh semua partai Kecuali PDIP Ya Nah Oleh sebab itu Misalkan Pak Erlangga Pak Prabowo Atau partai-partai yang lain Pada akhirnya Harus tunduk dengan teori kompromi Kalau tidak tunduk dengan Teori kompromi Mau jalan sendiri Enggak cukup Nah oleh sebab itu Kami PKB Bersama Gus Muayamin Sadar betul bahwa Apa yang hambatan-hambatan Yang ada Yang disebut kerumitan-kerumitan Ada Itu akan terjadi Pada partai-partai Yang memang tidak memiliki Suara 20% Wajar itu Apalagi Misalkan tadi Menambah lagi Pada soal Elektoral calon Makin banyak Hambatan-hambatan Dan kerumitan Yang ada disitu Yang harus diputuskan Jadi Apalagi nanti Kalau anggotanya Makin rame Misalkan kayak KIB itu kan ada Tiga partai Itu makin punya Terapandang masing-masing Makin rumit lagi Nah Kompromi-kompromi Seperti itu Sampai kapan Kira-kira itu Yang akan Ditunggu oleh publik Sampai kapan Partai-partai ini Kok kelihatannya Enggak mampu Untuk melakukan kompromi Kami sebenarnya Lewat Ijtima ulama Nusantara Yang dilakukan Itu semacam Memberikan guidance Jangan lama-lama Kalau bisa Ramadan ini Kami sudah bisa Kampanye Karena momen Ramadan ini Momen yang baik Bagi kalangan kami Di kultur Nantara ulama Karena ada Terawai Ada macam-macam 2024 Akan setelah Pilpres Dan ini Ramadan terakhir Oleh karena itu Gini Untuk yang akan datang Jangan lagi Ada ban batas Supaya Kompromi itu Tidak lama Sebenarnya Harus tahun depan Kalau Pak Khalid Berani hari ini Juga bisa Jangan 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 kita Mengacaukan tahapan Kalau ini Artinya next ya Gini Pak Renat Kadang-kadang ini kan Untuk melakukan Perubahan ini kan Kadang butuh waktu Dan butuh keberanian Kalau ini Dua hal ini Kelihatannya belum Waktunya gak cukup Keberaniannya juga Tidak cukup Untuk merubah Untuk 20% Akhirnya apa ya Mutar-muter Di Antara piknik ke piknik Itulah kira-kira Ya itu kan Kemudian kita lihat Akhirnya piknik ke piknik Partai ke sini Tapi ini akan selesai Paling lambat April lah Karena kalau lewat April Sudah sangat terlambat Paling lambat April ini Semua sudah jelasin Dan khususnya Begitu Maaf ya DIP sudah memutuskan Seseorang Pastinya akan Itu langsung sudah Sudah ada Keputusan partai-partai Mengenai calonnya Artinya ini semua Nungguin PDI Tidak juga sebetulnya Tidak juga Tapi kita bagian dari Strategi politik Kalau kita tidak bertempur Kita kan mesti tahu Siapa lawan kita Bagaimana kemampuan Kalau ada satu saja Menurut saya Misalnya kita sebutkanlah Porosnya masih bicara Tiga capres yang kuat Katakanlah ada Salah satu dari Tiga capres kuat ini Mendapatkan kepastian Kepastian sebenarnya Ketika KPU Sudah Tetapi kepastian dalam konteks Sudah ada deklarasi Bersama Dari partai Untuk money threshold Dan pasangan Capres-Cawapres Kalau Indonesia Raya ini kan Masih kurangnya Baru Capresnya Kira-kira gitu kan The devil is in the details Di Cawapresnya Caiman jadi atau tidak KIB Lebih-lebih lagi Capres-Cawapresnya Masih abu-abu Dan burem PDI Perjuangan Juga masih Koalisi Perubahan Masih disertai Berbagai rumor Itu yang menyebabkan Akhirnya semua Ngapain kita terburu-buru Karena ketika satu kartu dibuka Semua kartu akan dibuka juga Jadi satu saja mengumumkan Sudah mulai terlihat nanti Menurut saya itu akan mempercepat Yang menarik adalah Sebenarnya adalah Bagaimana Koalisi Perubahan ini Dengan Yang tadinya sangat pede ya Dan sudah menyebutkan Nama Anies Baswedan Tapi Kan kita lihat disitu Ada abu-abu juga Kenapa masing-masing sih Begitu kan Ada yang lewat press release saja Apalagi setelah beberapa partai Artinya memang ada kerumitan Seperti Gus Jazil tadi Gimana Gus ada tambahan Sebelum kita break Ya jadi Kita semuanya harus mendorong Partai-partai ini Kembali pada tugasnya Sebagai Yang melahirkan pemimpin nasional Jangan sampai gagal ini Nah kalau ini gagal Makna partai Ilang disitu Nah salah satu yang harus dibuktikan oleh partai-partai ini Lewat berbagai koalisi ini Yang mempercepat Siapa sih kadernya Kayak apa sih polanya Kalau ini ditunda-tunda Masyarakat juga apatis Ini sedang main apa sih sebenarnya Ketua umumnya ada semua Sehat semua Dan mau maju semua Iya kan Dan mau maju semua ini Tapi kenapa gak bisa Ditek kompromi Karena disitu ada penghal yang disebut dengan elektoral Kadang-kadang Kenapa ketua umum berpikir elektoral Ini kader kok Ya kalau memang sudah Oke misalkan Misalnya ini ya Pak Elangga maju Cak Emin maju Cukup Oke sama-sama ketua umum Pak Prabowo maju Cak Emin maju Oke Soal elektoral dipikirkan setelah jalan Karena apa? Karena itu yang sekarang diharapkan oleh publik Kan kita bekerja Kalau sekarang bekerja masing-masing Sekarang Sekarang Kasahkan seperti Pak Yunarto Secara tersirat Ini ada Pak Anies Bagus suaranya Pak Ganjar bagus Tiba-tiba gak punya perahu Apa maknanya? Tidak ada partai Nol Sekarang katakan Pak Elangga Cak Emin elektoralnya belum Ya memang belum maju Belum mendapat pasangan Kalau dapet ternyata nanti Yang dua orang itu gak maju Kita lebih tinggi tuh Ya betul Artinya Anda mau mengatakan Bahwa partai-partai Hayo kita majukan kader saja Kader sendiri Bukan orang-orang yang bukan kader Bukan begitu Tugas partai melahirkan kader Ya setuju itu Pak Yunarto Makanya partai kolkar Dari awal itu Sudah memutuskan Pak Elangga Tanpa beli elektoral Kenapa? Karena mengandalkan Instruen partai Dan instruen partai kolkar itu Sampai ke tingkat bawah Oke urusan elektoral Nanti dulu begitu ya Nanti dulu itu Itu setuju tuh Makanya nanti Jangan ada elektoral lagi Kalau setuju Boleh salaman Setuju kenapa ditunda-tunda Ini ditunda Ini sebenarnya bukan tertunda Karena apa Yang tadi tuh Komprominya belum ketemu Nah khususnya cawapresnya Oke Kita break dulu Saya akan tanyakan Mas Otan nanti Jadi kalau komprominya belum ketemu Khususnya cawapres Dan juga cawapres Ini Sampai kapan berarti Kemudian kita akan melihat Piknik antar piknik Partai politik ini Tapi kita bahas nanti Di segmen terakhir Kami akan segera kembali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya